Sat narkoba Poles Serdang Bedagai, Sergai, berhasil mengungkap kasus narkoba besar dengan mengamankan 7 kg sabu-sabu, selasa 21 per 820.240 lalu. Penangkapan ini dilakukan di areal parkir SPBU Simpangkawat, Kabupaten Asahan, terhadap dua tersangka, ZH-39 dan RJAS-32. Kapoles Sergai, AKBP John Herisitepu, SIK, mengungkapkan bahwa informasi awal mengenai transaksi narkoba diperoleh dari masyarakat yang mencurigai aktivitas di res area tol kebing tinggi Medan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan melacak pergerakan tersangka hingga ke Kabupaten Asahan. Saat penangkapan, petugas menemukan sabu-sabu yang disimpan dalam tas di mobil mewah dengan nomor polisi BK-1577AAW yang dikendarai oleh kedua tersangka. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 unit ponsel dan 1 jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan sisa sabu-sabu. Dalam pengembangan kasus, petugas melakukan penggeledahan di rumah kontrakan ZH di Kabupaten Labuhan Batu dan menemukan tambahan 6 kg sabu-sabu yang disimpan dalam jerigen. Kedua tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seorang bandar di Tanjung Balai dengan total sebanyak 39 kg. Sebagian besar dari barang haram tersebut sudah diedarkan ke beberapa wilayah seperti Kisaran, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. ZH dan RJAS menyatakan bahwa mereka terlibat dalam bisnis narkoba ini atas perintah seorang bandar berinisial R dengan iming-iming upah sebesar 5 juta rupiah per kilogram sabu yang berhasil dijual. Jangan lupa untuk menyimpan sisa sabu-sisa 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 sabu. Jangan lupa untuk mencapai kedua-sisa sabuku-sisa sabu-sisa sabis dan bawah berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!